Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang gadis bernama Nara. Nara dikenal sebagai gadis yang pendiam dan sering menyendiri. Ia jarang berinteraksi dengan penduduk desa lainnya. Lebih suka menghabiskan waktunya berjalan-jalan di hutan, mendengarkan suara burung dan gemericik air sungai. Suatu hari, saat Nara sedang berjalan lebih jauh ke dalam hutan daripada biasanya, Ia menemukan sebuah pohon besar yang berbeda dari pohon-pohon lainnya. Pohon itu memiliki daun berkilauan, seperti emas di bawah sinar matahari, dan batangnya berwarna perak dengan corak yang menyerupai ukiran indah. Penasaran? Nara mendekati pohon itu dan, yang mengejutkan, pohon itu berbicara kepadanya. Halo, Nara. Suara lembut pohon itu terdengar. Aku adalah pohon ajaib, penjaga hutan ini. Sudah lama aku menunggumu. Nara terkejut mendengar suara pohon itu, namun ia merasa ada sesuatu yang hangat dan ramah dari pohon tersebut. Bagaimana kau tahu namaku? Tanya Nara, masih terheran-heran. Aku mengenal semua yang tinggal di hutan ini, termasuk dirimu. Nara, kau selalu menjaga alam sekitar dengan penuh kasih sayang, dan aku tahu kau adalah satu-satunya yang bisa membantuku. Jawab pohon ajaib. Nara bingung, tapi ia merasa terdorong untuk mendengarkan lebih lanjut. Membantumu? Membantu dalam apa? Pohon ajaib menjelaskan bahwa ada seorang penyihir jahat yang ingin menebang seluruh hutan untuk mendapatkan kekuatan yang tersembunyi di dalam tanahnya. Aku membutuhkan bantuanmu untuk menghalangi rencana jahat penyihir itu, kata pohon ajaib dengan nada serius. Hari-hari berikutnya, Nara sering datang ke hutan dan berbicara dengan pohon ajaib. Pohon itu mengajarinya tentang berbagai jenis tanaman, cara berbicara dengan hewan, dan bagaimana menggunakan kekuatan alam untuk melindungi hutan. Namun, penyihir jahat itu tidak tinggal diam. Ia mulai mengirim makhluk-makhluk gelap untuk menebar ketakutan di hutan. Dengan bantuan hewan-hewan hutan dan kekuatan alam yang dipelajari dari pohon ajaib, Nara berhasil mengusir makhluk-makhluk itu meskipun dengan susah payah. Suatu malam, penyihir jahat datang sendiri ke hutan. Dengan sihir hitamnya, ia mencoba menebang pohon ajaib. Nara, yang sudah semakin kuat dan percaya diri, berdiri di depan pohon ajaib untuk melindunginya. Penyihir itu menertawakan keberanian Nara. Namun, ia tidak tahu bahwa pohon ajaib telah memberikan sebagian kekuatannya kepada gadis itu. Nara menggunakan kekuatan alam untuk melawan penyihir. Badai besar muncul, akar-akar pohon menjalar untuk menjebak penyihir itu, dan cahaya dari pohon ajaib mengusir kegelapan sihir hitamnya. Akhirnya, penyihir jahat itu dikalahkan dan diusir dari hutan untuk selamanya. Setelah usai, pohon ajaib mengucapkan terima kasih kepada Nara. Kau telah menyelamatkan hutan ini dan semua makhluk yang tinggal di dalamnya. Kau bukan hanya seorang penjaga, Nara, tetapi juga teman sejati bagi alam ini. Sejak hari itu, Nara tidak lagi merasa kesepian. Ia menjadi sahabat bagi hutan dan semua makhluk di dalamnya. Terima kasih telah menonton!